Yang kita ikut dalam ini, hidup ini adalah Sayyidina wa maulana Muhammad s.a.w. Pernah Nabi Muhammad s.a.w meninggalkan sholat Pingsan Nabi Waktu mau meninggal sakit Disiramkan pakai lima kirbah air Tempat air waktu itu namanya kirbah Kulit kambing yang dijahit diisi air Dibukakan tutupnya disiram lima kirbah Sadar Nabi Ketika sadar ditanya Apa yang kau inginkan ya Rasulullah Apa kata Nabi Sholat berjamaah Sebelah kanan Sayyidina Ali Sebelah kiri Fadhal bin Abbas Mereka papahlah kakinya Menyeret ke lantai Dibawa untuk sholat berjamaah Ini tiba-tiba baru ngaji dua kali Ustadznya pun tak jelas Langsung kau tak sholat Itu sholat hanya kulit-kulit kitab saja Saya sudah naik ke Sidratul Muntah Alhamdulillah Karena Pontianak ini dikawal oleh para habaib Negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang model begini tidak ada di Kalimantan Barat Tapi tak tahu juga lah ya Husnuzon Kita kan tak boleh Nah Ada pun orang yang tidak sholat ini hukumnya dua Yang pertama Tanya dia dulu Kalau dia tidak sholat karena malas Namanya Fasik Apa namanya Fasik Banyak orang yang diberi hidayah Banyak orang yang disesatkan Allah Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan heran Kalau orang tak sholat Makin jauh Makin nyasar Makin sesat Karena fasik Tapi kalau ditanya dia Kenapa kau tak sholat Sholat itu tidak relevan Ini orang kafir Orang kafir Otomatis fasah dengan istrinya Kalau suami mencerai Namanya tolak Kalau istri menggugat Namanya khuluk Tapi kalau suami murtad Namanya fasah Apa namanya Fasah Sebetulnya aslinya namanya fasah Tapi karena orang kita susah Menyebut fasah Dia kenapa? Pisah Fasah Difasah Dipisah Menurut hukum Islam Itulah mengapa Suami-suami Mudah-mudahan Suami-ibu Sholat semuanya